Kali ini kita akan melanjutkan intent explicit tapi kali ini kita akan mengirimkan data yaitu sebuah objek untuk pertama-tama kita buat tombol dulu ya tambahannya kita namai move with object intent dengan parcel label nah disini juga kita menggunakan parcel label mari kita lihat penggunaannya kayaknya ini 8 aja deh setelah kita buat tombolnya mari kita deklasikan dulu pada main activity seperti biasa ya button file button intent intent object setelah setelah di deklarasikan kita beli list setelah di button intent object set on klik list jenis maka kita tambahkan juga disini ini id id dari button move object kemudian kita buat intent oh sebelum buat intent kita disini kan berencana memindahkan sebuah objek ini maka terlebih dahulu kita harus membuat data class apa itu data class data class adalah eh class yang tidak bergantung pada apapun kan kalau kita ada main activity nih misalnya dia bergantung pada class app kompat activity sama implement view on klik list turner nah data class ini tidak bergantung pada apa-apa yang berfungsi untuk memudahkan kita memodelkan data untuk pada aplikasi yang lebih kompleks sederhananya saya akan mencontohkan disini kita buat data class kita namai mobil bisa selamat menikmati kita buat disini mobil tuh punya merek ya string file tahun integer file apalagi mobil ya plat nomor string mungkin tiga saja ya nah kita sudah punya tiga tiga variable nah kita disini harus mengimplement parcelable dan implement parcelable nah sudah jadi data kelasnya maka kita tinggal balik lagi ke main activity kita buat sebuah variable mobil yang berisi mobil kita isi tadi ada apanya ada ada string ya merek Toyota Avanza Avanza tahun 2010 dan satu lagi tadi apa yang terakhir plat platnya mungkin D 100 XF oh iya lupa plat itu string jadi harus pakai kutip ya nah kita setelah sudah membuat objeknya mari kita intent membuat intent ya file intent 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 masih ingat kan seperti ini ya yaitu class yang ada activity yang kita tempati sekarang lalu activity tujuan nah disini kita belum membuat activity tujuannya maka kita buat activity tujuannya intent object activity nah kita buat objectnya intent untuk yang object maka akan ada layoutnya nah kita disini akan membuat text view ya untuk menangkap data-data yang ada akan dikirimkan dari main activity kita constraint widget seperti biasa teman-teman biasakan pakai constraint layout ya ini sangat mudah sekali kita kasih ID tv objek receiver mungkin kita kasih ini 16 match constraint juga biar tidak di tengah oh iya pinggirnya juga kita kasih nah setelah itu nah setelah itu mari kita tangkap seperti biasa komponen pada layout di activity tadi seperti yang kita tahu itu adalah text view ya maka kita akan membuat text view kita akan membuat text view setelah ini mari kita inisialisasikan dengan id yang sudah kita deklarasikan tadi kita akan membuat text view TV received dengan find viewbyid.id.tv object receiver ya Sudah terinisialisasi dengan ID yang tadi Cukup dulu sampai disini Maka kita lanjut pada kelas main activity Nah disini kita konteksnya ya ini kelas yang saat ini kita berada Disment activity intent object Nah sudah Seperti biasa Jika kita ingin memindahkan dengan data Maka kita harus put extract Maka sama juga seperti object Kita tinggal put extract Nah seperti biasa juga parameternya ada dua Yakni nama ekstranya dan value-nya Disini untuk nama ekstranya Sebenarnya saya bisa aja nulis langsung nama ekstra Terus koma value-nya adalah mobil kan Sebenarnya bisa saja sebegini Cuma langkah baiknya ketika namanya kita panggil saja dari Kelas activity intent object ini Nah kita terlebih dahulu membuat Nama dari intent ekstra tersebut Membuatnya sama ya seperti Yang intent dengan data ini Nah kita memperlukan Companion object Berarti Kita tinggal tiru saja Companion object Tadi kan kita file ya Lalu Oh conspike cons Cons file Extra Mobil Sama dengan extra mobil Ini memudahkan kita sehingga Kita tidak perlu mengingat Apa nama ekstra yang Dinamakan ke intent tersebut Jadi kita tinggal panggil saja dari sini Jadi kita tinggal panggil ke kelas Intent object activity.extraMobil Nah setelah itu Seperti biasa kita start Activity Intent object Nah kode pada main activity sudah selesai Mari kita ke activity tujuan Nah disini kita akan menangkap intentnya ya Disini kita akan menggunakan bundle Nah disini kita tinggal menangkap Kelas Menangkap intent tadi yang ada di main activity ya Caranya sama Caranya sama seperti Seperti Yang di intent dengan data Nah seperti ini file Intent dot Nah cuma disini bukan get string extra Tapi get parcel label Karena yang kita Ekstrakan disini adalah parcel label Intent Get parcel label extra Tadi adalah extra Mobil S Mobil Nah disini kita tinggal membuat sebuah text Yang akan menampung dari parcel label tadi Langsung saja ya Mungkin merek Dan untuk memanggilnya Kita tinggal memanggil variable ini Dot Apa yang akan kita panggil Merk misalnya Ubah juga ke tostring Lalu slash n biar enter ya Lalu ada Masih sama Apa tadi tahun ya Tahun Dan terakhir ada plan Nah kita Kita sudah membuat Variable yang menampung parcel label tersebut Lalu kita tinggal ubah Text penerima tadi ya Dengan Dengan text yang Sudah kita deklarasikan disini Sama dengan text Nah sekarang Maka Data-data yang ada Di parcel label Main activity disini ya Maka akan pindah ke Content object activity Melalui parcel label Nah mari sekarang kita jalankan Emulatornya ya Emulatornya ya Nah maka Intent kita sudah jadi Yang dengan parcel label Oh ada error ya Oh iya ternyata yang salah Adalah ini Kita salah mengintentkan ya Harusnya Variable yang ini Bukan intent biasa Ya mohon maaf Salahannya dulu pelajaran Bagi teman-teman Jangan sampai salah Kita tinggal run Maka kita klik disini Nah pindahkan Data parcel label Yang ada pada main activity Nah maka demikianlah Tutorial penjelasan dari saya Meskipun agak membingungkan Semoga teman-teman bisa paham ya Apa yang saya jelaskan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa